Jangan dibuka cerita pendek tulisan Aldi Murti Firdaus Tio memekik kencang sekali, pasalnya dia baru saja menangkan duel poker bersama Anto Double kartu as mampu menyelamatkannya dari Thoth yang sudah dijanjikan dari awal Sedangkan Meyer dan Sintong ketawa cekikikan melihat raut wajah Anto yang sudah putih memucang Sampai jumpa lagi bersama Mimin Freddy Di podcast kali ini kita membahas cerita pendek yang sedikit horror Yaitu berjudul Jangan dibuka ditulis oleh Aldi Murti Firdaus Baik podcast radio selama bulan April akan membahas cerita pendek buat kalian Dan mohon maaf karena satu dan lain hal selama bulan April live streaming ditiadakan dulu ya Tapi bagi-bagi pulsa tetap ada Akhir dari podcast ini kami akan menyampaikan sebuah gambar yang kalian harus menebaknya Dan jika benar kalian akan mendapatkan pulsa gratis dari kami Dan tulis jawabannya di kolom komentar Sebelum kita lanjut mohon kiranya subscribe, like, dan share Terima kasih bagi yang sudah subscribe Anto dia meratapi nasibnya yang sebentar lagi bakalan apes nih Mayer dan Sintong itu rajanya jahil Otaknya kreatif bukan untuk menciptakan peluang Tapi untuk menciptakan jebakan Siapa nih diantara kalian yang memiliki teman seperti ini Ditambah juga Tio yang selalu saja bikin kerjaan yang super rusuk Jadi si Tio ini suka kerasak rusuk dan harus cepet 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 Lo gak boleh ngelak Ancam mayer yang menyeringai Rayakan kemenangannya Kilat matanya membuat Anto meneguk Silifah Sinyal bahaya Di otaknya langsung menyala Jangan macam-macam Ingat ya Gue ini Kita semua ini teman lo semua ya Sintong berdecak melawan kata yang keluar dari Anto tadi Kalau gini tandanya Anto bakalan habis nih Mereka bertiga menjauh dari Anto saling berbisik Untuk menentukan hukuman yang pantas buatnya Kadang mayer tidak setuju Lalu Tio menggeleng keras Anto hanya berharap Semoga mereka masih punya hati nurani Untuk meringankan hukuman Oke kita sudah sepakat Nentuin hukumannya buat lo Mayer perdehem sebentar Melegakan tenggorokannya Lo harus ke gudang sekolah Dan diam disana Selama sisa pelajaran hari ini Gila lo Anto langsung merinding Ngebayanginya Gudang sekolah tempat Yang konon katanya Tempat tinggal hantu Paling menakutkan di sekolah Pak Jajang Penjaga sekolah Pernah melihat sosok itu Sedang berjalan-jalan Saat malam hari Ya gitulah Permainan anak muda ya Kadang-kadang iseng Tapi hati-hati Baiklah kita lanjut Jangan main-main sama sosok itu Dia temperamental Begitu ketapak Jajang Yang paling diingat oleh Anto Dan sekarang Dia harus berdiam diri disana Yang sama saja Bunuh diri Hmm Anto Tidak pernah mau melakukan hal sekonyol itu Guys Enggak Gue gak bakalan mau Lu tahu sendiri Kalau tempat itu Angker banget Atau memelas Berharap ketiga temannya Mengganti hukuman tersebut Mungkin dengan Hukuman yang Lebih ringan Atau yang lainnya Guys Kalau begitu Lu harus cium Siti Ayo Anak kelas Berapa nih Anak kelas 12 Mipa katanya Anto berdejak malas Siti Yang biasa dipanggil Babon Merupakan prima donna Di sekolahnya Banyak yang deketin dia Cuma mau ngatain aja Bisa dibayangin kan Betapa cantiknya Gokil nih mainannya Ini anak jaman now ya Jadi pilihannya itu Mochit Mochium Siti Atau Mau Masuk ke Gudang tua Guys Enggak deh Oke 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 Baik 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 Jadi Karena Dia mungkin Sudah Tidak Mau Apa Berlama-lama Dia pilih Yang pertama aja Anto lemas Sendir-sendirnya Terasa Copot Sementara lagi Dia bakalan Merasakan Angkernya Gudang sekolah Dalam hati Dia berharap Semoga Hantunya Sedang libur Atau Sedang tidur Tio Mayor Dan Sintong Mengawasi Dengan serius Ketika Anto Masuk Perlahan Ke Gudang Sekolah Tempat Itu Memang Tidak Pernah Dikunci Kata Pak Jajang Percuma Pernah Suatu Ketika Karena Ada Barang Berharga Gudang Dikunci Pake Gembok Kesekuan Harinya Gembok Itu Terbuka Atau Rusak Parahnya Gembok Seperti Meleleh Dibakar Oleh Suhu Yang Sangat Tinggi Lama Cepetan Lo Masuk Anto Menatap Kedalam Nyalang Itu Perlahan Tubuhnya Hilang Masuk Kedalam Gudang Mayor Menampilkan Wajah Garang Menutup Pintu Gudang Sedangkan Tio Dan Sintong Mengelum Tawanya Yang Kemudian Meledak Kita Tidak Keterlaluan Kan Tanya Tio Setelah Ia Puas Tertawa Biarin Aja Biar Anak Emang Perlu Dikerjain Jawab Mayor Yang Duduk Pada Bangku Dekat Gudang Tentu Saja Mereka Bertiga Juga Berjaga Katanya Kalau Anto Berteriak Maka Mereka Bakalan Langsung Jemput Kedalam Gudang Jadilah Mereka Disini Bolos Sekolah Cuma Untuk Main Sudah Hampir Pulang Sekolah Anto Tidak Berteriak Juga Mereka Bertiga Sampir Bosan Menunggu Mere Berdiri Kemudian Mengampiri Pintu Gudang Lu Mau Ngapain Tanya Sintong Yang Juga Ikutan Berdiri Tio Juga Sama Mau Lihat Bocah Kayaknya Berani Amat Sampai Sekarang Tidak Teriak Mere Mengintip Lewat Lubang Kunci Aura Dingin Langsung Meniup Matanya Sintong Dan Tio Yang Berdiri Di Belakang Penasaran Gimana Tanya Sintong Meneput Bahu Mir Nih Banget Loh Kok gak Kelihatan Sama Sekali Cuma Ada Warna Merah Kekuning Kuningan Aja Tuh Yang Gue Kelihat Kayaknya Ada Sesuatu Yang Aneh Deh Yang Ngalangin Gitu Tuh Seperti Mir Mir Menjauh Tiba-tiba Dari Lubang Pintu Dia Menggerakkan Tubuhnya Abstrak Karena Bulu kuduknya Merinding Semua Bulu kuduk Gue Naik Semua Sintong Dan Tio Saling Bertetapan Bingung Kemudian Sintong Menarik Bahu Mir Kebelakang Coba Sini Gue Lihat Sintong Sintong Juga Melihat Hal yang Sama Semuanya Berwarna Merah Kekuningan Setelah Itu Dia Juga Merinding Bahkan Sampai Mengusap Kulit Tangannya Untuk Menurunkan Bulu Yang Sedang Berdiri Di Dalam Di Tangannya Dalam Apa Kok Bisa Merinding Banget Gue Tio Kemudian Membuka Pintu Perlahan Angin Kencang Datang Tiba-tiba Menyapu Tubuh Mereka Bertiga Saat Tio Melangkahkan Kaki Ke Kanannya Kedalam Gudang Gelap Itu Kaki Itu Dingin Berbeda Dengan Kaki Kiri Yang Ada Di Luar Terasa Hangat Mere Dan Sintong Melirik Kedalam Melihat Anto Yang Sedang Duduk Bersilah Membelakangi Mereka Bertiga Di Depannya Ada Meja Rusak Yang Sudah Berdebu Dan Kursi Yang Kakinya Patah Samping Kanan Ada Pintu Yang Rusak Dimakan Rayap Dan Samping Kiri Ada Alat Alat Yang Sudah Tidak Digunakan Lagi Tok Lu Menang Ayo Keluar Kata Mayor Yang Menutup Hidungnya Karena udara Budang yang Sungguh Pengap Dan Bertubung Dan Bagaimanakah Kisah Selanjutnya Nah Dibuat Penasaran Dulu Guys Demikian Cerita Pendek Kita Hari Ini Berjudul Jangan Dibuka Ditulis Oleh Teman Sahabat Kita Aldi Murthy Firdaus Bagian Pertama Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendapatkan Kelanjutan Dari Cerita Berikut Yang Akan Pasti Kami Sampaikan Di Podcast Edisi Berikutnya Halo Sobat Podcast Radio Selamat Datang Datang Di Channel Kami Podcast Radio Podcast Ini Adalah Sebuah Channel Podcast Yang Berbeda Dengan Channel Podcast Pada Umumnya Dimana Kalian Bisa Interaktif Langsung Terlibat Di Dalamnya Banyak Hal Menarik Yang Akan Kalian Dapatkan Dan Pasti Berbeda Seperti Apa Silahkan Subscribe Like Share Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Dari Kami Terima Kasih Demikian guys Podcast Cerita Pendek Kita Hari Ini Yang Tadi Bagian Pertama Berjudul Jangan Dibuka Yang Berbau Horor Gitu Nah Supaya Tidak Ketinggalan Silahkan Subscribe Kami Butuh Dukungan Kalian Dan Komentarnya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Untuk Men Support Kami Untuk Peningkatan Dan Perkembangan Channel Dengan Mengklik Tumpul Subscribenya Kalian Juga Otomatis Telah Mendukung Kami Dan Terima Kasih Bagi Kalian Sudah Subscribe Kami Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Kita Akan Masuk Ke Bagi Bagi Pulsa Sebentar Lagi Kita Akan Keluarkan Tebak Gambarnya Baik Ada Misalkan Kuis Tebak Gambar Kemarin Karena Sampai Saat Terakhir Belum Ada Yang Berhasil Menjawabnya Dan Hari Ini Kita Akan Memberikan Kuis Permainan Baru Tapi Dengan Catatan Hari Itu Aja Jadi Podcast Kita Misalkan Tayang Atau Di Upload Sekitar Jam Terserah Jam Berapa Mungkin Random Upload Jadi Untuk Khusus Hari Itu Aja Kalian Harus Cepat Menjawab Jawabannya Seperti Apa Kita Akan Keluarkan Di Layar Nah Seperti Itu Jadi Kalian Berkesempatan Untuk Menebak Atau Bukan Menebak Menuliskan Jawabannya Di Kolom Deskripsi Ingat Di Kolom Deskripsi Jadi Ini Sangat Mudah Semoga Kalian Menjadi Pemenangnya Cuman Hati Hati Guys Karena Kenapa Setiap Orang Hanya Boleh Menjawab Satu Kali Saja Dan Kalau Kalian Menjawab Dua Kali Otomatis Dibatalkan Jadi Di Sudut Kanan Dari Warna Hijau Ini Ada Susunan Kata Kata Di Sana Cari Delapan Nama Sayur Lalu Tuliskan Di Kolom Komentar Jika Benar Atau Ada Yang Berusaha Menjawabnya Kami Akan Memberitahukan Jawabannya Jika Tidak Kita Akan Perpanjang Keesokan Harinya Lagi Atau Mungkin Diganti Sama Tim Kreatif Nanti 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 Kita Lihat Perkembannya Silahkan Sebelum Didahului Oleh Orang Lain Kalian Cepet Cepet Jawab Tulis Di Kolom Deskrib Jadi Kalau Misalkan Podcast Kami Ditayangkan Atau Di Upload Pukul 5 Sore Waktu Indonesia Bagian Barat Pukul 12 Malam 00 Sudah Selesai Jadi Kalau Kalian Besoknya Menjawab Sudah Tidak Bisa Lagi Atau Sebaliknya Misalkan Pukul 10 Pagi Di Upload Atau Pukul 12 Jadi Pukul 12 Malam Sudah Selesai Seperti Itu Seterusnya Jadi Selamat Mencoba Semoga Kalian Yang Dapat Mendapatkan Pulsa Gratis Dari Kami Baik Sebelum Kita Closing Silahkan Hubungi Pesawat Whatsapp Kami 089530 945819 Atau Yang Ada Di Monitor Bagi Kalian Yang Ingin Pengen Curhat Mungkin Atau Pengen Ngobrol Santai Cantik Mungkin Kalian Akan Bahas Tentang UMKM Kalian Hobi Kalian Atau Apa Atau Mungkin Selama Ini Kalian Sama Bos Sering Dimarah Marah Atau Ribut Sama Sahabat Atau Siapa Saja Kalian Bisa Tulis Atau Whatsapp Kami Dulu Janjian Kira-kira Kapan Kita Bisa Ngobrol Disini Dan Sudah Pasti Jika Masalah Dipikirkan Bersama-sama Pasti Kalian Akan Menemukan Jawabannya Baik Baik guys Demikian Podcast Cerita Pendek Kita Hari ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Karena Cerita Pendek Edisi Kedua Akan Ditayangkan Berikutnya Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Dan Silahkan Jawab Quiz Kita Yang Ada Di Layar Monitor Kalian Tadi Akhir Kata Mimim Freddy Mohon Pamit Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Koreksi Dan Idenya Silahkan Tux Di kolom Di bawah Untuk Kemajuan Channel Podcast Ini Tetap Jaga Kesehatan Kalian Gunakan Masker Cuci Tangan Dan Lestrat Yang Cukup Olahraga Ringan Untuk Menjaga Stamina Dan Unitas Kalian Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai